Intro Shalom semuanya Shalom bapak ibu saudara Bisa lambai-lambai kanan kirinya Katakan shalom Biar lebih hangat Silahkan duduk semuanya Haleluya Saya merasa hari-hari ini Waktu itu cepat berlalu benar Ada yang sepakat dengan saya Apa yang merasakan bersama-sama saya Rasanya kok cepat sekali ya Tiba-tiba sudah hari minggu aja Besok Senin Besoknya gak lama lagi Ternyata minggu lagi Setiap rasanya itu Waktunya itu cepat berlalu Bapak ibu saudara semuanya di tempat ini Waktu tidak bisa kita hentikan Kita tidak bisa menentikan waktu Bahkan kita tidak bisa kembali ke masa lalu Waktu akan terus Melaju dengan cepatnya Dengan waktunya Kita tidak bisa menghentikannya Semakin hari Faktanya adalah Kita ini semakin tua Benar Ada yang semakin hari semakin muda Mungkin jiwanya Mungkin tubuhnya gitu ya Tetapi usia kita Semakin hari Kita semakin tua Semakin hari semakin nambah usia kita Baru kemarin Rasanya baru sweet 17 ulang tahun Sekarang kok sudah kepala-kepalanya besar gitu ya Sudah kepala 2 Sudah kepala 3 Sudah kepala 4 Sudah kepala 5 mungkin Baru rasanya kemarin Tetapi sekarang waktu ini terus Melaju dengan cepat Nah ketika saya menyadari bahwa Iya ya Waktu ini semakin hari semakin berjalan Dan kita tidak bisa menghentikannya Bahkan kita tidak bisa Tidak berjaulat Bahkan tidak sanggup Untuk kita Tunggu bentar ya Aku tak menikmati dulu Tunggu bentar ya Aku tak berhenti dulu Tidak bisa Karena waktu Mau tidak mau Suka tidak suka Bertambah Melaju Melaju ke depan Dan mau tidak mau Bapak Ibu Saudara Usia kita juga bertambah Amen Mau tidak mau Kita tidak bisa Unyu-unyu terus gitu ya Kita tidak bisa Teenager terus gitu Tidak bisa Kita akan terus Melaju waktu Usia kita Demikian pula Ketika kita Saya menyadari bahwa Kita ini Semakin bertumbuh Semakin tua Apakah kita ini Semakin dewasa Apakah hidup kita Setiap hari Mengalami pertumbuhan Atau tidak Usia kita bertambah Usia kita bertambah Apakah kita bertumbuh Apakah kehidupan kita Mengalami pertumbuhan Atau tidak Memang betul Ada hal-hal tertentu Walaupun usia kita bertambah Ada hal-hal tertentu Yang berhenti bertumbuh Contohnya Tinggi badan Benar ya Tinggi badan manusia Akan berhenti bertumbuh Di usia 18-20 tahun Gitu ya 18-20 tahun berhenti Naik ke atasnya berhenti Ke kanan Ke samping Ke kirinya Bisa bertambah Tapi ke atasnya Cenderung berhenti Berhenti di usia 20 tahun Ya mungkin Kalau ada yang terlambat Pertumbuhan Mungkin bisa 21-22 Tetapi enggak Enggak terus bertumbuh Ketinggi badan Ada batasnya Tetapi banyak hal Yang bisa membuat Hal yang lain Yang bersama Dengan pertumbuhan Usia kita Juga mengalami Pertumbuhan Ada banyak hal Ada banyak hal Selain daripada Cuma pertumbuhan Tinggi badan Ada banyak hal Yang kita Harusnya bisa Mengalami pertumbuhan Kita lihat ya Contohnya Contohnya adalah Pribadi Yesus sendiri Kita buka di Lukas 2 Ayat yang ke-52 Lukas 2 Ayat yang ke-52 Saya bacakan Dan Yesus Makin bertambah besar Dan bertambah hikmatnya Dan besarnya Dan makin dikasihi Oleh Allah dan manusia Saya ulangi sekali lagi Dan Yesus Makin bertambah besar Dan bertambah hikmatnya Dan besarnya Dan makin dikasihi Oleh Allah dan manusia Yesus bertambah besar Yesus lahir ke dunia Ini tidak langsung Gede Bapak Ibu Saudara Dari bayi Dari kecil Dari bayi Yesus ada di dunia ini Dan semakin bertambah Ketika dikatakan Yesus semakin bertambah besar Badannya semakin bertambah besar Dan bertambah hikmatnya Semakin hari Semakin bertambah hikmatnya Semakin dewasa Semakin bertambah hikmatnya Dan besarnya Besarnya disini Dikata bahasa asalnya Dikatakan usianya Semakin bertambah Dari satu tahun Kedua tahun Ketiga tahun Ketiga tahun Keselanjutnya Dan makin dikasihi Makin bertambah Bahasa asalnya Pakai kata favor Makin mendapatkan Bertambah kasih karunia Kemurahan dari Allah Dan manusia Jadi Yesus Disini dituliskan Semakin bertambah besar Semakin bertambah besar hikmatnya Semakin bertambah usianya Semakin bertambah Karunianya Karunianya Favornya Kemurahan-kemurahannya Nah kita Kita juga Tuhan Menghendaki hal yang sama Semakin kita dewasa Semakin hari Setiap hari kita lalui Detik demi detik Waktu demi waktu Menit demi menit Membuat semakin kita Bertambah usia kita Permasalahannya seringkali adalah Kita tidak bertambah Kita tidak menjadi Bertambah besar Hikmat kita Kita tidak bertambah besar Mungkin Kasih karunia Kita kemurahan Kebaikan kita Dan segala sesuatunya Kita berhenti Hari ini Kita mau belajar Bagaimana kita ini Bertambah Bapak Ibu Saudara Tidak cuma usianya Tidak cuma usianya Jadi kita mau belajar Bagaimana kita ini Menjadi besar Bagaimana kita ini Bukan menjadi besar Badannya saja Tidak ya Diberkati Tuhan Melalui Badan yang Kelihatan Kalau besar Semakin hari Kamu semakin Diberkati ya Melebar ke kanan Dan ke kiri Semakin diberkati Kan tidak mungkin Jangan bicara Kamu semakin gemuk Jangan ya Tidak seperti itu Kamu diberkati ya Sampai melebar Ke kanan Ke kiri Tidak cuma hanya badannya Tapi juga kapasitasnya Mungkin Kita akan belajar Apa sih yang Ternyata masih banyak hal Dalam hidup kita Yang masih bisa bertambah Besar Hidup kita Hikmah kita Pengaruh kita Kemurahan kita Kasih kita Kepada Tuhan Maupun kepada sesama Seperti yang tadi Yesus alami Usaha kita Pekerjaan kita Masih bisa bertambah besar Katakan amin Katakan amin sekali lagi Yang menginginkannya Katakan amin Nah Bagaimana sih kita Menjadi bertambah besar Kita mau belajar From small beginning Come great Dari permulaan yang kecil Menjadi sesuatu yang besar Bagaimana Karena Yesus Meneladankan kepada kita Yesus lahir ke dunia Dari kecil Dari bayi Menjadi semakin hari Bertambah Bertambah besar Bertambah besar Badannya juga Badannya juga Usianya juga Hikmatnya juga Favornya juga Kasihnya juga Mari sama-sama Ini isi hatinya Tuhan Tuhan mau Tuhan itu mau memberkati Setiap kehidupan kita Ini bukan Prosperity ya Bukan Bukan Bagaimana kita mendapat Berkat-berkat Daripada Tuhan Bukan Tetapi kerinduan Daripada Tuhan Sungguh adalah Mau menjadikan Setiap kita itu besar Kenapa Firmanya berkata Tuhan memanggil kita Tuhan memberkati umatnya Itu kepala Dan bukan ekor Naik dan bukan turun Firmanya dikatakan Aku yang akan memberkati Tuhan juga akan membawa Setiap kita menjadi besar Dengan cara kerajaan Allah Dengan cara kerajaan surga Ada teladannya Kita baca Firmanya Di Matius 13 Ayat 31 Sampai 32 Matius 13 Ayat 31 Sampai 32 Mengenai perumpamaan Tentang biji sesawi Dan ragi Kita baca di ayat 31 Dan 32 Yesus Mementangkan Suatu perumpamaan lain Lagi kepada mereka Katanya Hal kerajaan surga itu Seumpama biji sesawi Yang diambil Dan ditaburkan Orang di ladangnya Memang Biji itu Yang paling kecil Dari segala jenis benih Tetapi Apabila sudah tumbuh Sesawi itu Lebih besar Daripada Sayuran yang lain Bahkan Menjadi pohon Sehingga Burung-burung di udara Datang Bersarang Pada cabang-cabangnya Disini katakan Perumpamaan Sekali lagi Yesus menerangkan Perumpamaan Mengenai Kerajaan surga Dan kita lihat Kita akan Tuhan Menjelaskan Tentang perumpamaan ini Supaya kita belajar Menjadi besar Menurut cara Kerajaan surga Itu bagaimana Bagaimana menjadi besar Menurut kerajaan surga Ada resepnya Ada kuncinya Diberikan oleh Yesus Kepada kita hari ini Dikatakan di ayat Yang ke-31 Yesus menerangkan Suatu perumpamaan Yang lain Lagi pada mereka Katanya Hal kerajaan itu Seumpama Biji sesawi Biji sesawi itu apa? Saya sudah cari Gambarnya Biji sesawi ini Gambarnya demikian Ada gak ya? Bisa ditampilkan Nah Itu biji sesawi Kecil Kecil banget Kecil sekali Itu mungkin Lihat bandingannya Dengan jari kita Itu namanya Biji sesawi Mungkin semua Sudah tahu ya Belajar menenai Biji sesawi Tapi juga kecil Kita akan belajar Bagaimana dari Biji sesawi ini Menjadi besar Menurut kerajaan surga Ada caranya Dan Tuhan meneladankan Ngasih perumpamaan Kenapa perumpamaan itu Perlu pakai perumpamaan Yesus waktu itu Supaya yang mendengarkan Waktu itu mudeng Oh begini ya Jelas Oh untuk menerangkan Hal-hal yang mungkin Yang rumit gitu ya Dikasih perumpamaan Supaya Supaya banyak orang Mengerti Demikian pula Hal kerajaan surga Diumpamakan Seperti biji sesawi Dan kita akan belajar Bagaimana biji sesawi Itu menjadi besar Bagaimana biji sesawi Ini menjadi besar Sebesar ini Ada gambarnya berikutnya Nah ini Tadi kan kecil banget ya Satu Tadi di ujung Di ujung jarinya Di pegang gitu ya Kecil sekali Tetapi menjadi besar Bayangkan Perbandingan gambar ini Adalah dengan apa Dengan orang Benar ya Dengan orang tuh Kecil sekali Jadi Tidak sebanding gitu Tidak Tidak Bagaimana bisa Biji yang kecil itu Menjadi pohon yang besar Nah kita akan belajar Kita akan belajar Bagaimana From small beginnings Come great Menjadi besar Menjadi giant Bagaimana Mungkin hari ini Kita berkata Aku sekarang Di masa-masa seperti ini Tidak usah Tidak usah muluk-muluk lah Tidak usah Berandai-andai yang besar lah Tidak usah Tidak usah Berangan-angan Yang menjadi besar Bagaimana Filman Tuhan Tidak pernah Tidak pernah Diralat oleh Tuhan Tuhan berkata Aku akan menjadikan Engkau kepala Dan bukan ekor Aku akan mengangkat Engkau Naik dan bukan turun Itu ya dan amin Itu janjinya Atas setiap kehidupan kita Kita gak boleh Kita gak boleh Ditipu dengan Keadaan apa Ditipu dengan Apa ya Paradigma yang salah Bahwa kita ini adalah Umat yang diberkati Tuhan Bahwa kita ini umat Yang disayang Tuhan Bahwa kita ini adalah Umat pilihan Tuhan Ditebus Dan Tuhan mau membawa kita Semakin naik dan bukan turun Amin Oleh sebab itu Bagaimana sih kita Menjadi great Bagaimana kita itu Menjadi besar Yang pertama Yang pertama adalah Jangan anggap remeh Hal-hal kecil Dikatakan Tadi dikatakan Di ayat yang kita baca 31 Memang Biji itu Yang paling kecil Dari segala jenis Benih Memang itu kecil Bapak Ibu Saudara Kecil Seujung Jari kita Itu pun Lebih besar benar ya Kecil sekali Tetapi dikatakan Memang biji itu Paling kecil Dari segala benih Tetapi walau kecil Tetapi di dalamnya Ada potensi Menjadi pohon Yang sangat besar Amin Walaupun kecil Di dalamnya itu Terdapat Kemampuan Atau potensi Yang tersimpan Untuk menjadi besar Jadi Apa yang kita lihat Ketika kita melihat Biji sesawi tadi Atau sesuatu Barang satu titik Yang kecil Aduh itu apa sih Kayak kotoran aja Apa yang kita lihat Dari sesuatu Yang kecil itu Apakah kita melihat itu Sesuatu yang tidak berharga Sesuatu titik kecil Yang tidak berharga Atau kita melihatnya adalah Itu sesuatu yang Itu sesuatu yang kecil Yang bisa menjadi besar Bisa menjadi pohon yang besar Bisa menjadi pohon raksasa Bagaimana kita melihatnya Bagaimana kita melihatnya Hari ini mungkin Kita menganggap Apa yang kita punya ini kecil Atau kita menganggap Remeh hal-hal yang kecil Jangan anggap Remeh hal yang kecil Karena yang hal-hal yang kecil Itu bisa menjadi besar Bisa menjadi besar Tadi Satu titik Satu biji Sesawi Bisa menjadi pohon yang besar Jangan anggap Hal-hal yang kecil Yang tidak berarti Kecil bukan berarti Tidak ada Hal itu ada Tetapi masih kecil Benar Tetapi masih kecil Kecil dan besar itu tergantung Bagaimana kita memandangnya Kalau kita memandangnya Ini masih kecil Tetapi suatu saat nanti Ini akan menjadi besar Suatu saat nanti Biji ini akan menjadi besar Ada teladannya Kita lihat sama-sama Di dua raja-raja empat Ayat satu sampai tujuh Ayat satu sampai dua saja Dua raja-raja empat Ini mengenai Elisa Dan jandaan Nabi Jadi ini ada istri para nabi Yang sudah meninggal Di dua raja-raja empat Ayat satu sampai dua Sudah Ditayangkan Saya bacakan Salah seorang dari istri-istri Para nabi Mengadukan halnya kepada Elisa Sambil berseru Hambamu Suamiku sudah mati Dan engkau ini tahu Bahwa hambamu itu takut akan Tuhan Tetapi sekarang Penagi hutang sudah datang Untuk mengambil kedua anak Kedua orang anakku Menjadi budaknya Jawab Elisa kepadanya Apakah yang dapatku perbuat bagimu Beritahukanlah kepadaku Apa-apa yang kau punya di rumah Berkatalah perempuan itu Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah Kecuali sebuah Buli-buli berisi minyak Kita tahu kisah ini ya Janda istri daripada nabi ini Ditinggal mati oleh suaminya Dan meninggalkan banyak hutang Dan akhirnya terlilit di hutang Bahkan penagi hutang sudah datang Dan hendak mengambil dua anaknya menjadi budak Ini adalah persoalan yang berat Ini adalah persoalan yang tidak mudah Tetapi ketika Seorang Elisa datang Dia berkata Apa yang harus aku perbuat Elisa tanya Kamu punya apa di rumah Tidak ada yang lain Tidak punya sesuatu apapun di rumah Katanya Kecuali sebuah buli berisi minyak Kecuali sebuah buli berisi minyak Bagi janda ini Buli itu bukan menjadi solusinya Tetapi lihat Elisa melihatnya Kita tahu kisahnya bukan Apa yang dilakukan Tuhan melalui buli-buli yang ada Elisa dilanjutkan kisah ini adalah Elisa kamu minta kepada tetanggamu Minjam Mencari apa Buli-buli yang lain Masuk ke rumah Dan nanti akan dituangkan Dan minyak itu tidak pernah berhenti Sampai buli-buli itu Yang terkumpul semuanya penuh dengan minyak Lihat Buli-buli itu biasa Bahkan kalau kita lihat barangnya Itu tidak akan bisa menyelamatkan Dari rentenir untuk mengambil anaknya Penagi hutang dan untuk mengambil dua anaknya Tidak bisa Tetapi Elisa melihatnya Elisa melihat itu bukan Buli-buli Biasa Elisa melihatnya Ini ada kesempatan Untuk Tuhan melakukan musisat Bagaimana kita memandang Bagaimana kita memandang Setiap permasalahan kita Kadangkala kita merasa Permasalahanku sudah banyak Pelik Rumit Bahkan ini mungkin tidak bisa terselesaikan Demikian pula Janda daripada nabi Ini juga tidak bisa diselesaikan Ini lihat Penagi hutang sudah datang Kedua anakku bahkan pergi Diambil sama mereka Jangan pernah anggap Hal yang sederhana Dalam setiap kehidupan kita Hal-hal yang kecil Yang kita punya saat ini Jangan pernah anggap Remeh Karena Tuhan bisa Melakukan sesuatu Melalui hal itu Karena Tuhan bisa Melakukan sesuatu Melaluinya Jangan kita cuma Tokus kepada Permasalahan kita Jangan cuma kita Fokus kepada Pergumulan kita Kondisi kita Keadaan kita Himpitan yang ada Tetapi percayalah Ketika kita melihat Ini adalah Benih Ini belum besar Usaha kita mungkin Hari ini sederhana Bapak Ibu Saudara Belum memiliki CV Belum memiliki PT Belum menjadi apa-apa Tetapi percayalah Usaha kita yang kecil itu Akan menjadi besar Tuhan sanggup membuatnya Langkah kecil kita Akan menjadi Sesuatu yang hari ini Kita setia lakukan Langkah-langkah kecil Mungkin sederhana Kita lakukan hal-hal kecil Yang sederhana Percayalah Itu akan menjadi Sesuatu yang besar Yang berdampak besar Karena ada potensinya Di dalamnya Amen Ada potensi Di dalamnya Oleh sebab itu Jangan kita pernah Menganggap hal-hal Remeh dalam hidup kita Tidak ada hal Remeh dalam hidup kita Tidak ada hal Kecil di dalam Hidupan kita Bahkan di Lukas 6 Ayat yang Sorry Lukas 16 Ayat yang ke-10 Lukas 16 Ayat yang ke-10 Dikatakan seperti ini Barang siapa setia Dalam perkara-perkara Kecil Ia setia juga Dalam perkara-perkara Besar Dan barang siapa Tidak benar Dalam perkara-perkara Kecil Ia tidak benar Juga dalam Perkara-perkara Besar Katanya Kalau kita setia Dalam perkara-perkara Kecil Ia setia juga Dalam perkara-perkara Yang besar Kalau kita Dengan perkara yang kecil Setia Tuhan sedang persiapkan Perkara besar Mengantik kita Amen Karena kita setia Dalam perkara kecil Maka Tuhan Kasih kepercayaan Sesuatu yang besar Tapi saudara Pelayanan saya Dimulai Daripada Bukan siapa-siapa Mungkin Kalau dulu Istilahnya Masih pakai Istilahnya CK yang lama Masih pemasar Remasar Saya tumbuh Dalam CK Teens Dulu remasa Namanya Ingat saya Pelayanan saya Pertama kali Adalah di CK Pelayanan pertama kali Adalah saya Adalah di CK Di Connect Group Dan saya ingat sekali Pelayanan pertama kali Saya adalah Membawa makanan Jadi bukan Bukan memimpin Pujian Bukan memimpin Firman Tuhan Bukan Memimpin game Juga bukan Tetapi membawa Makanan Buat teman-teman Di CK Yang ada Saya masih SMP kelas 3 Waktu itu Saya masih SMP kelas 3 Kemana-mana Masih naik turun Angkot Bapak Ibu Saudara Di salah 3 Dimulai di salah 3 Kemana-mana Naik turun angkot Karena kuatannya Tidak besar Tetapi Untuk masuk Ketempat CK Yang ada Harus berjalan Lumayan jauh Karena itu Ada di Di tengah-tengah Begitu ya Tetapi Saya belajar Untuk setia Di dalam perkara kecil Tidak pernah Saya tidak bilang Pelayanan saya sekarang Besar Tidak Bapak Ibu Saudara Tidak Banyak hal Yang masih kita Akan kerjakan Proses-proses ke depan Saya yakin dan percaya Tetapi Jangan pernah Menganggap Hal kecil Dalam hidup kita Kepercayaan kecil Pelayanan kita hari ini Berkat yang apapun Sekecil apapun Usaha sekecil apapun Tindakan sekecil apapun Jangan pernah menganggap Sepele hal itu Amen Karena itu akan menjadi Besar Karena itu akan menjadi Pohon yang besar Saya berkata Tuhan Iya ya Hari ini Kita belum menjadi Apa-apa mungkin Kita belum menjadi Siapa-siapa Atau mungkin Kita sudah menjadi Apa-apa Dan kita sudah menjadi Siapa-siapa Masih ada Masih ada Kita akan Come great Kita akan menjadi Lebih besar lagi Amen Dikatakan Mari kita Setia di dalam Perkara kecil Maka kita akan Setia juga Dalam perkara-perkara besar Kalau dia tidak Benar dalam Perkara kecil Juga dia tidak Benar dalam Perkara-perkara besar Mulai yuk Mengaplikasikan Dalam hidup kita Dengan apa Kita belajar Ompan Perkara kecil Bukan Kita belajar Untuk disiplin Kerja Kita belajar Untuk Mengelola Berkat kita Mungkin gaji kita Setiap bulan Mungkin yang kita dapat Setiap bulannya Belum besar Tetapi setialah Di dalamnya Benarlah Di dalamnya Maka ada sesuatu Yang besar Yang akan menanti kita Amen Mungkin Kita mulai dari Setia pada Berkat yang kecil Tadi dapatnya Mungkin sebulan Tidak banyak Dimulai dari Aku sebulan Dapatnya Tidak banyak Mungkin kalau diperpuluhkan Itu tidak seberapa Bukan masalah Itunya Bapak-Ibu Saudara Tapi ketika kita Setia membawanya Kepada Tuhan Seperti hari ini Tadi kita membawa Persepuluhan kita Di hadapan Tuhan Saya ingat sekali Persepuluhan saya Pertama kali Saya ingat Karena Uang saku itu Tidak banyak Benar ya Uang saku itu Tidak banyak Perpuluhan saya Waktu itu adalah Cuma 15.000 15.000 Karena uang sakunya 5.000 Buat naik turun angkot Bajajan Di persepuluhan 15.000 Mungkin kalau tidak Mulai dari setia Dari perkara kecil Tuhan tidak akan Kasih perkara besar Jangan berkata Nanti ya Kalau aku sudah Kerja Aku akan Perpuluhan Atau kalau aku Sudah jadi Hebat Atau kalau aku Sudah jadi Punya penghasilan Sendiri Aku akan Perpuluhan Bukan begitu Bukan begitu Bapak Sudara Mulai daripada Perkara kecil Kita akan Dibawa kepada Perkara-perkara besar Kita akan Dibawa menjadi Besar Itu janji Tuhan Amen Jangan pernah Remehkan Perkara-perkara Kecil Mungkin hari ini Kita baru Untung Seribu Dua ribu Mungkin Belum Banyak Hargai hal itu Kerjakan Tetap Amen Setia juga Dengan perkara Kecil hari ini Kita Dikumpulkan Dengan keluarga Kita Kita Dikumpulkan Dengan pasangan Kita Setia Setialah Di dalam Amen Itu yang pertama Kunci yang pertama Jangan Anggap Jangan Anggap Remeh Hal-hal kecil Karena yang kecil itu Tadi kita sudah lihat Bisa menjadi besar Yang kedua Benih itu ketika Jatuh di tanah Di ayat yang Matius 13 Tadi Dilanjutkan Memang benih Biji itu Paling kecil Dari segala jenis benih Tetapi Apabila Sudah tumbuh Dilanjutkan Tetapi Apabila Sudah tumbuh Dilanjutkan ya Dikatakan disitu Sesawi itu Lebih besar Daripada Sayuran yang lain Pertumbuhan Kita berbicara Tengah Pertumbuhan Yang kedua Adalah fokus Kepada Tuhan Di dalam proses Fokus Di dalam Tuhan Dalam proses Yang ada Karena benih itu Akan jatuh ke tanah Tidak berhenti Begitu saja Dia mengalami Banyak proses Untuk menjadi Pohon yang besar Benih itu Mengalami Banyak tekanan Benih itu Mengalami Banyak rintangan Akarnya Dia harus Kedalam Mencari Pusat air Mencari Sumber air Dia harus Kedalam Akarnya harus Mencari Kedalam Bagaimana Dan luar Biasanya Sekalipun Akarnya Kedalam Akarnya Samping Kekanan Samping Kekiri Kedalam Tetapi Tunasnya Selalu Ke atas Tunasnya Selalu Ke atas Permukaan Mencari Atas permukaan Yang mana Mengapa demikian Tau ya semuanya Karena dia mencari Apa Sinar Matahari Mencari Sinar Matahari Jadi Walaupun Dia mungkin Ditanam Tiga meter Kedalam Misalnya Tanaman Korma Tiga meter Atau Satu meter Kedalam Prosesnya Akarnya Kuat sekali Kedalam Tetapi Dia tunasnya Akan mencari Ke atas Bertumbuh Ke atas Mencari Dimana Sinar Matahari Itu Dia akan Bertumbuh Ke atas Di dalam Prosesnya Bapak Ibu Saudara Di dalam Prosesnya Fokusnya Kepada Tuhan Cari Tuhan Pertumbuhan Itu Bagiannya Tuhan Kita fokus Mencari Dimana Tuhan Dimana Tuhan Dimana Tuhan Kita mencari Fokusnya Kepada Tuhan Kita terus Di dalam Setiap prosesnya Tidak mudah Bukankah Hari ini Proses hidup Kita juga Tidak mudah Bukankah Itu tidak mudah Cari Tuhan Fokus kita Harus Kepada Tuhan Pertumbuhan Itu Tunasnya Ke atas Karena dia Mencari Matahari Terus Mencari Matahari Demikian Pula Prosesnya Ketika kita Berproses Cari Tuhan Dimana Tuhan Ke atas Kita melihat Dimana Tuhan Walaupun Walaupun Itu tidak Mudah Sehebat Apapun Seluar Biasa Apapun Kondisi Kita Kita Butuhan Seluar Biasa Hebat Apapun Itu Kita Tetap Butuh Tuhan Demikian Pula Tumbuhan Itu Prosesnya Untuk Menjadi Besar Dia Butuh Matahari Ada Contohnya Kita Buka Di Masmur 142 Ayat 1-8 Contohnya Adalah Daud Kita Tahu Ya Waktu Kecil Kita Mendengar Kisah Tentang Daud Daud Ini Waktu Samuel Mencari Raja Karena Saul Sudah Undur Roh Dari Tuhan Dari Dari Saul Daud Ini Waktu Itu Diurapi Menjadi Raja Oleh Samuel Kita Tahu Kisahnya Anak Anaknya Berkumpul Daud Berkumpul Dan Daud Ini Menjadi Satu Orang Yang Tidak Diperhitungkan Satu Orang Tidak Diperhitungkan Sampai Samuel Berkata Masih Ada Anak Kamu lagi Ia masih Tetapi Sedang Ada Di ladang Menggembalakan Dombai Dombai Ada Tahu Daud Ini Tidak Dianggap Oleh Keluarganya Daud Ini Ditolak Dianggap Remeh Ingat Kisahnya Ketika Daud Harus Menghadapi Goliat Dia Dateng Membawa Membawa Rantang Bekal Buat Kakak Kakaknya Dan Dia Berkata Siapa Itu Dan Dia Mau Mengalahkan Tetapi Kakaknya Kamu Tidak Mengalahkannya Dianggap Remeh Seringkali Bukan Itu Yang Terjadi Dalam Hidupan Kita Dianggap Remeh Seseorang Tidak Dianggap Seperti Bahkan Keluarga Sendiri Tidak Menganggap Daud Saya Melihat Daud Ini Seperti Benih Seperti Biji Sesawi Tadi Daud Ini Seperti Biji Sesawi Kecil Ditekan Dimana Mana Ditindas Dimana Bahkan Apa Yang Terjadi Ketika Dia Mengalahkan Goliat Seharusnya Dia Mendapatkan Anaknya Daripada Saul Dicurangi Dia Harus Mengalahkan Musuh Lagi Mengumpulkan Kulit Katan Daripada Bangsa Filistin Dicurangi Bahkan Ketika Dia Dikejar Kejar Oleh Saul Kita Tahu Kisahnya Belasan Tahun Bahkan Ada Yang Mencatat 14 Tahun Daud Itu Lari Daripada Kejaran Saul Ingat Kisah Bagaimana Daud Harus Pura-pura Gila Harus Pura-pura Gila Harus Melelehkan Air Liurnya Supaya Dianggap Gila Daud Benar-benar Hancur Harga Dirinya Harga Dirinya Sudah Tidak Ada Lagi Tetapi Daud Mengalami Prosesnya Itu Saya berkata Tuhan Enggak Heran Demikian Hidupnya Daud Setelah Itu Daud Menjadi Raja Bangsa Israel Menjadi Luar Biasa Enggak Heran Daud Menjadi Satu Orang Yang Mengerjakan Yang Menyelesaikan Rencana Tuhan Pada Jamannya Enggak Heran Bisa Enggak Tuhan Permudah Prosesnya Bisa Bisa Bagi Tuhan Itu Mudah Sudah Saul Mati Maka Pengejaran Selesai Benar 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 Tetapi Tuhan Mengizinkan Proses Yang Tidak Mudah Terjadi Dalam Daud Mengapa Karena Daud 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 Menjadi Pohon Yang Besar Oleh sebab itu Kalau kita Berproses Hari ini Jangan Salahkan Siapapun Daud Tidak Menyalahkan Siapapun Proses Yang Ada Itu Membuat Kita Untuk Menjadi Pohon Yang Besar Jangan Salahkan Siapapun Bahkan Daud Tidak Berkata Tuhan Tuhan Waktu itu Saya ingat Waktu itu Samuel Mengurap Bisa Menjadi Raja Mana Buktinya Mana Atau Bahkan Mungkin Kita Pernah Didoakan Seseorang Dapat Nubuatan Dan Berkata Tuhan Katanya Nubuatnya Begini Katanya Hamba Tuhan Itu Berkata Aku Begini Tetapi Mana Buktinya Mana Tuhan Pertolongan Bukan Sepinggian Bagaimana Responnya Daud Responnya Daud Di Masmur 1-8 Daud Menuliskan Masmur Banyak Mengenai Doa Ketika Dia dikejar Karena Tidak putus-putusnya Dikejar Pokoknya Sampai ketemu Itu Daud Semua timnya Pasukannya Terbaik Kejar Namanya Daud Daud Dimana Kejar Daud Di sana Dikejar Banyak Mengenai Masmur Mengenai Doa Daud Ketika Dikejar Saya bacakan Mulai ayat yang pertama Nyanyian pengajaran Daud Ketika Dia ada Di dalam Gua Tahu ya Kisahnya Di doa Gua Adulam Ketemu Sama Dia itu Kayak Kayak Seorang Yang Pecundang Kumpul Di gua Itu Semua Orang Loser Semua Orang Gagal Kumpul Di sana Wow Tetapi Dia berkata Dengan Nyaring Aku berseru-seru Kepada Tuhan Dengan Nyaring Aku Memohon Kepada Tuhan Aku Mencurahkan Keluhanku Keluhanku Kehadapannya Kesesakanku Kuberitahukan Kehadapannya Ketika Semangatku Lemah Lesu Di dalam Diriku Engkau Yang mengetahui Jalanku Di jalan Yang harus Ketempuh Dengan Sembunyi Mereka Memasang Jerat Terhadap Aku Pandanglah Ke kanan Dan Lihatlah Tidak Ada Seorang Pun Yang Menghiraukan Aku Tempat Pelarian Bagiku Telah Hilang Tidak Ada Seorang Pun Yang Mencari Aku Aku Berseru 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 Padamu Ya Tuhan Kataku Engkau Tempat Perlindunganku Bagianku Di negeri Orang-orang Yang hidup Perhatikanlah Teriakku Sebab Aku Telah Menjadi Sangat Lemah Lepaskanlah Aku Daripada Orang-orang Yang Mengejar Aku Sebab Mereka Terlalu Kuat Bagiku Keluarkanlah Aku Dari Dalam Penjara Untuk Memuji Namamu Orang-orang Benar Akan Mengelilingaku Apabila Engkau Berbuat Baik Kepadaku Disini Dilihat Di masmur Ini Daud Sangat Tertekan Dia Lemah Dia Lelah Bahkan Dikatakan Aku Sangat Lemah Tetapi Fokusnya Kepada Tuhan Dia Berseru Kepada Tuhan Dia Berdoa Kepada Tuhan Dia Datang Kepada Tuhan Proses Boleh Silih Berganti Gantian Dalam Seti Hidupan Kita Tetapi Fokus Kita Dalam Setiap Keadaan Itu Tidak Menolak Proses Itu Bapak Ibu Bukan Berarti Ketika Kita Fokus Kepada Tuhan Kita Menolak Keadaan Itu Bukan Tetapi Ketika Kita Fokus Kepada Tuhan Kita Ada Kekuatan Baru Kita Ada Penghiburan Kita Ada Pengurapan Yang Baru Membuat Kita Terus Maju Sehingga Seperti Daud Daud Dikatakan Prosesnya Daud Tidak Mudah Dia Pun Manusia Biasa Bisa Lemah Bisa Lelah Bisa Mau Give up Bisa Tetapi Daud Mau Terus Berjalan Matanya Tetap Memandang Kepada Allah Ayo Bapak Ibu Sudah Dalam Proses Yang Ada Ketika Benih itu Menjadi Pohon Yang Besar Banyak Sekali Prosesnya Tetapi Kita Terus Mau Mencari Tuhan Di Dalam Setiap Proses Hidup Kita Banyak Kita Berseru Kepada Tuhan Ini adalah Tahun Proses Provision Mari Setiap Hati Kita Penuhi Dengan Pujian Penuhi Dengan Hati Yang Menyembah Kepada Tuhan Tuhan Tidak Harus Ketika Ibadah Tidak Harus Ketika Ceket Naik Motor Mandi Bangun Pagi Sebelum Melakukan Sesuatunya Boleh Kita Nyombah Tidak Jarang Saya Hampir Setiap Pagi Ketika Saya Bangun Pagi Saya Berdoa Saya Mencoba Mendengar Lagu Apa Hari Ini Saya Naikkan Satu Lagu Dan Saya Mau Tuhan Itu Menjadi Lagu Saya Hari Itu Penuh Dengan Penyembahan Kepada Tuhan Penuh Dengan Pujian Kepada Tuhan Ketika Kita Mengalami Banyak Permasalahan Berdoa Mari Bangun Disiplin Hidup Kita Bangun Disiplin Hidup Kita Untuk Fokus Memandang Kepada Tuhan Dalam Proses Yang Ada Kalau Kita Tidak Melatihnya Maka Kita Tidak Akan Membangun Kalau Kita Tidak Membangun Tidak Jadi Benar Kehidupan Rohani Kita Tidak Jadi Kalau Kita Tidak Sengaja Membangun Tidak Sengaja Mengarahkan Fokus Kita Kepada Perkara Perkara Ilahi Mari Yang Kedua Adalah Belajar Bagaimana Kita Untuk Menjadi Dari Yang Kecil Menjadi Besar Adalah Fokus Kepada Tuhan Dalam Setiap Proses Hidup Kita Fokus Kepada Tuhan Yang Ketiga Yang Terakhir Adalah Disitu Dikatakan Di Matius Yang Ketiga Belas Yang Kita Baca Tadi Sesawi Itu Lebih Besar Daripada Sayuran Yang Lain Bahkan Menjadi Pohon Sehingga Burung-burung Di udara Datang Bersarang Pada Cabang-cabangnya Ketika Pohon Itu Besar Banyak Burung Bersarang Pada Cabang-cabangnya Tujuan Daripada Akhir Semuanya Itu Adalah Untuk Menjadi Berkat Pohon Itu Ketika Besar Ternyata Burung-burung Pada Datang Bersarang Membasarang Mereka Di Pohon Itu Nah Yang Ketiga Adalah Memiliki Tujuan Untuk Menjadi Berkat Bagaimana Kita Bisa Dari Yang Kecil Menjadi Besar Adalah Memiliki Tujuan Untuk Menjadi Berkat Ketika Kita Tahu Tujuan Kita Ini Dalam Proses Yang Ada Kita Tidak Menyerah Tujuanku Adalah Menjadi Berkat Tujuanku Di Dalam Setiap Level Kehidupan Kita Kelemah Terhidup Kita Bagaimana Contohnya Musa Contohnya Musa Kita Lihat Kejadian 12 Ayat 1-3 Ketika Tuhan Memanggil Musa Oke Saya Bacakan Ayat Yang 1-3 Abram Dipanggil Allah Berfirma Tuhan Kepada Abram Pergilah Dari Negerimu Dari Sanak Saudaramu Dan Dari Rumah Bapamu Ini Negeri Yang Akan Kuntujukan Kepadamu Aku Akan Membuat Engkau Menjadi Besar Tuhan Berkata Aku Akan Membuat Engkau Menjadi Besar Aku Akan Membuat Engkau Menjadi Bangsa Yang Besar Yang Memberkati Engkau Serta Membuat Namamu Masyur Dan Memberkati Engkau Serta Membuat Namamu Masyur Dan Olehmu Semua Kaum Di Muka Bumi Akan Mendapat Berkat Dikatakan Abram Ini Berkata Kepada Contohnya Abram Bapak Ibu Saudara Nah Abram Ini Ketika Ketika Dipanggil Untuk Keluar Dari Tempat Tinggalnya Dari Tempat Kediamannya Dikatakan Kamu Keluarlah Dari Bangsa Ini Karena Kamu Akan Dibuat Tuhan Menjadi Bangsa Yang Besar Menjadi Bangsa Yang Besar Dan Kau Akan Diberkati Oleh Tuhan Bahkan Kau Akan Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Di Muka Bumi Akan Mendapatkan Berkat Daripada Abram Nah Ketika Saya Merenungkan Ini Abram Dipanggil Dari Zona Nyamannya Sudah Nyamannya Di Tempat Tinggalnya Abram Dipanggil Untuk Keluar Kamu Keluar Aku Akan Berkati Dan Aku Akan Menjadi Besar Dan Engkau Akan Memberkati Bangsa Bangsa Nah Ketika Saya Melihat Ini Tuhan Demikian Pula Tuhan Memanggil Kita Tuhan Memberkati Kita Untuk Menjadi Berkat Tuhan Memanggil Kita Keluar Dari Zona Nyaman Kita Tempat Nyaman Kita Keluar Dari Tempat Nyaman Kita Untuk Menjadi Berkat Abram Di Tempat Itu Sudah Menjadi Orang Yang Sukses Sudah Mempunyai Sudah Enak Sudah Menjadi Milyarder Disana Tetapi Tuhan Berkata Sekarang Kamu Keluar Aku Akan Membuat Engkau Semakin Besar Menjadi Berkat Bagi Bangsa Bangsa Seringkali Mungkin Kita Berkata Aku Menjadi Berkat Kalau Sudah Sukses Aku Akan Menjadi Berkat Kalau Sudah Menjadi Berhasil Bukan Begitu Kita Akan Keluar Dari Zona Nyaman Kita Keluarlah Kita Untuk Menjadi Berkat Lebih Enak Bapak Ibu Sudara Kalau Kita Diam Diam Tetapi Tuhan Ketika Kita Punya Visi Untuk Aku Menjadi Berkat Tanpa Sadar Sadari Ternyata Tuhan Sedang Membuat Kita Semakin Besar Semakin Besar Dan Semakin Besar Tetapi Kalau Visi Hidup Kita Cuma Kecil Aja Ya Biar Aku Untuk Aku Dan Aku Maka Bapak Ibu Sudara Berkat Itu Tidak Akan Turun Kima Tuhan Berkata Kamu Keluar Nanti Aku Akan Menjadikan Engkau Besar Dan Memberkati Bangsa Bangsa Kalau Kita Tujuan Hidupku Adalah Aku Menjadi Berkat Maka Tuhan Akan Perlebar Tuhan Akan Berkati Tuhan Akan Tambah Tuhan Akan Membuat Kita Semakin Besar Supaya Apa Supaya Banyak Pohon Supaya Cabang Cabang Kita Banyak Burung Burung Yang Bersarang Di Dalamnya Dan Menjadi Berkat Keluar Dari Zona Nyaman Kita Bahkan Panggilan Ini Tidak Hanya Untuk Abram Tapi Juga Ada Panggilan Amanat Yesus Kepada Murid Murid Bagaimana Yesus Berkata Di Matius 28 Ayat 18 Sampai 20 Kita Tahu Ya Yesus Mendekat Mereka Dan Berkata Kepadaku Telah Kuberikan Segala Kuasa Di Surga Karena Itu Pergilah Jadikan Semua Bangsa Murid Dan Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Roh Kudus Dan Ajarlah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Telah Kuperintahkan Kepadamu Dan Ketahuilah Aku Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Pada Akhir Zaman Kita Diminta Untuk Pergi Ke Bangsa Bangsa Kita Diminta Untuk Keluar Dari Zona Nyaman Kita Untuk Apa Untuk Menyampaikan Untuk Menyampaikan Kabar Keselamatan Tujuan Hidup Kita Aku Dipanggil Keluar Untuk Menjadi Berkat Hari Ini Mungkin Ada Orang-orang Di Sekitar Kita Yang Belum Menerima Tuhan Yesus Saatnya Kita Menjadi Berkat Saatnya Kita Berdoa Untuk Kita Menginjil Kepada Orang Keluarga Keluarga Di Sekitar Kita Mungkin Rekan Kita Sahabat Kita Untuk Kita Menjadi Berkat Mungkin Tidak Hanya Mengabarkan Injil Tapi Dimanapun Kita Berada Mari Sama-sama Memang Manusia Tidak Sempurna Saya Pun Tidak Sempurna Tetapi Kita Punya Tujuan Hidup Untuk Menjadi Berkat Dimanapun Kita Berada Ambil Tindakan Konkret Untuk Menjadi Berkat Hari Ini Kalau Ada Yang Belum Ada Perlu Keselamatan Orang-orang Di Sekitar Kita Ambil Tindakan Konkret Menyatakan Keselamatan Karena Kita Dipanggil Untuk Kita Mengajar Untuk Kita Pergi Untuk Kita Menjadikan Semua Bangsa Murid Tuhan Mungkin Tindakan Kita Hari Ini Ketika Kita Mungkin Mau Menjadi Berkat Bagi Orang-orang Dengan Cara Mungkin Aku Belum Memiliki Uang Atau Memiliki Berkat Untuk Memberkati Orang-lain Tetapi Kita Bisa Berdoa Buat Orang-lain Kita Bisa Berbagi Berkat Kita Bisa Menelpon Kerabat Siapapun Orang Yang Kita Perlu Support Atau Kita Bisa Mendoakan Mereka Terlibat Di dalam Pelayanan CG Atau Sharing-sharing Kita Menjadi Sharing-sharing Yang Memberkati Bapak Ibu Saudara Jangan Sharing-sharing Kita Justru Sharing-sharing Yang Melukai Atau Sharing-sharing Yang Menciderai Jemaat Yang Lain Tapi Sharing-sharing Yang Memberkati Saya Ingat Baru Tadi Pagi Saya Keluar Ibadah Pertama Ketemu Satu Jemaat Yang Saya Ngobrol Sama Dia Terus Dia Meninggalkan Tidak Mengerjakan Tidak Mengerjakan Skripsinya Waktu itu Saya ingat Sekali Malam-malam Dengan Sengaja Kami Ngobrol Hanya Berlima Atau Berberapa Minum Nongkrong Di Cafe Kecil Minum Susu Sebentar Dia Cerita Bahwa Dia Sibuk Bekerja Sehingga Skripsinya Terlantar Sudah Berlama-lama Tiba-tiba Tadi Bila Sekarang Saya Sudah Sudah Approve Jadi Akhirnya Skripsinya Sudah Selesai Dikerjakan Satu Satu Bulan Dia Mengerjakan Skripsinya Dan Selesai Mau Maju Kepada Ujian Akhir Atau Pendadaran Dia Bila Di Pertemuan Itulah Titik Baliknya Di Pertemuan Itulah Orang Itu Pada Pertemuan Itu Tidak Tidak Ada Saling Mendoakan Tidak Tumpang tangan Dan Orang Menangis Rebah-rebah Gitu Enggak Ayah Bapak Ibu Saudara Tetapi Ada Titik Balik Percakapan 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 Yang Memberkati Ketika Ada Tekan Yang Berkata Cari Teman Yang Pandai Yang Bisa Membantu Dia Berkata Kata-kata Itulah Aku Akhirnya Mencari Temanku Siapa Yang Bisa Yang Pintar Dekatilah Dan Itu Mengubahkan Seseorang Mungkin Perkataan Kita Perkataan Yang Mungkin Sederhana Perkataan Tetapi Bukan Perkataan Yang Bukan Perkataan Yang Mendonkan Orang Atau Menyakiti Orang Bukan Atau Menjelek-jelekkan Orang Bukan Tetapi Membangun Orang Tujuh Ketika Tujuan Hidup Kita Ini Untuk Menjadi Berkat Wow Ternyata Mungkin Hidup Kita Yang Sederhana Ini Bisa Sudah Menjadi Berkat Dimana Dan Kita Biji Sekarang Kalau Kita Manusia Bisa Kita Menjadikan Biji Yang Kecil Tadi Menjadi Pohon Yang Besar Tidak Bisa Semuanya Karena Kemurahan Tuhan Amin Semuanya Karena Campur Tangannya Tuhan Dia Berkata Aku Ini Beruntung Bukan Kamu Ini Berkati Tuhan Jemaat Tadi Berkata Aku Ini Beruntung Ketemu Dengan Ketemu Dengan Kalian Semuanya Temu Dengan Pemimpin Pemimpin Saya Berkata Bukan Kamu Bukan Beruntung Kamu Diberkati Tuhan Ada Tangan Yang Tangan Yang Berkuasa Tangan Tuhan Yang Mempertemukan Yang Waktu Ketemu Dan Kita Saling Membangun Oleh Sebab Itu Tiga Hal Ini Jangan Pernah Anggap Remeh Hal Kecil Dalam Hidupan Kita Fokusnya Kepada Tuhan Kita Ketiga Dalam Setiap Proses Yang 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 Ketiga Miliki Tujuan Menjadi Berkat Saya Berdoa Saya Percaya Benda yang Kecil Tadi Itu Akan Menjadi Pohon Yang Besar Yang Kita Tidak Menyadari Wow Ternyata Bisa Ternyata Aku Bisa Menjadi Berkat Tadah Ternyata Percakapan Yang Sederhana Tadi Bisa Mengubahkan Orang Dan Mengubah Hidup Seseorang Kita Tidak Menyangka Hal Itu Tetapi Tuhan Mengerjakannya Amen Mau Karena Tuhan Punya Rencana Isi hatinya Tuhan Dari Yang Kecil Ini Untuk Menjadi Besar Siapapun Anda Siapapun Anda Saat Ini Mungkin Tidak Kepikiran Aku Tidak Pengen Menjadi Besar Tetapi Tuhan Memikirkannya Tetapi Tuhan Merancangkannya Hidupmu Merancangkannya Untuk Hidupmu Dan Hidup Saya Amen Mari Sama Sama Kita Berdoa Sama Terima kasih.